Ya teman-teman, hari ini kita mau praktek mencoba ini teman-teman Yang kita buat berapa hari? 5 hari ada ya? 5 hari setengah 5 hari setengah Ini nitrobacter teman-teman Kita uji dengan NPK Nah untuk NPK-nya kita menggunakan 100 gram teman-teman Nah 100 gram segini teman-teman ya Nah teman-teman, untuk menguji nitrobacter berhasil atau tidak Yang pertama, ketika diaduk ada buih Kemudian aroma seperti aromamin dan pedih di mata teman-teman ya Pedih di mata sakit di hati Nah ini sekarang kita coba buktikan teman-teman Kita menggunakan 100 ml teman-teman ya Kita aduk dengan NPK-16 teman-teman Apakah ada reaksinya? Nah teman-teman Bisa teman-teman saksikan Bisa teman-teman dengarkan Seperti ini Nih Ada si akang nih mau melihat katanya Berbus akang ya Nah ini ciri-ciri nitrobacter ketika dicampur dengan pupuk sintetis Dia cepat hancur Nah ini fungsinya pupuk nitrobacter Aneh ya Kalau pakai campur air biasa nggak berbusa kayak gitu ya Iya kang, soalnya kalau pakai nitrobacter ini Di sini ada bakteri nitrifikasi Yang fungsinya menitratkan pupuk kimia Jadi kalau secara mudahnya mah Cepat gitu cepat larut Begitu Jadi nanti kalau kita kocorkan Cepat diserap tanaman insya Allah Wah mantep ini kayak gini terus Iya ini Bapak Oman juga masih Baru katanya Belum pernah membuat ini Jadi Bapak Oman juga Kaget tadi waktu nyoba Ini bekas nyoba sama Bapak Oman tadi kang Ini udah hancur ini Dicampur dengan nitrobacter Dan berbusa juga Seperti ini Nah jadi teman-teman Ini Ciri-ciri nitrobacter Kalau berhasil Ketika dicampur dengan pupuk sintetis Maka ada gejolak Bahkan kalau dicampur dengan asam Seperti pupuk organik ceri yang sifatnya asam Seperti buah-buahan Itu kalau dicampur dengan nitrobacter Seperti seprit Nggak mudah berbusa teman-teman ya Nah teman-teman ini NPK 16 Yaramila 100 gram Kita campur dengan nitrobacter 100 ml Kita akan Isi dengan air 10 liter Kemudian kita siramkan Ini untuk melarutan SP36 juga bisa teman-teman SP36 juga bisa lebih cepat Hancur kalau pakai nitrobacter teman-teman ya KCL juga bisa Pupuk kalsium juga bisa Nitrobacter ini kemana aja masuk Ke KCL masuk Ke kalsium masuk Ke pupuk pospat juga masuk Karena fungsinya menitratkan pupuk kimia Kalau di tanah fungsinya Menggemburkan tanah Kalau untuk yang KCL iniahnya Bisa Mengolah amoniak Menjadi nitrogen Ya teman-teman Sudah cukup airnya Oke teman-teman Kita lanjut ke proses pengaplikasian Kita siramkan 200 ml per lubang tanam teman-teman ya Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hijau